Pemirsa dan masih di Ainus Kausal, pesta dan mapan reiritasie di pantai pagatan kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, bakal digelar dari pertengahan hingga akhir Mei mendatang. Namun seperti tahun sebelumnya, mapan reiritasie tanpa dirangkai dengan ritual potong ayam di tengah laut, hanya makan-makan bersama di atas kapal. Ketua Adat ADOG Tanah Bumbu, Fawahisah Mahabatan, selasa siang mengatakan pembukaan mapan reiritasie bakal dibuka 15 Mei 2023 hingga 30 Mei mendatang. Kegiatan berlangsung selama 2 pekan diisi dengan beragam pasar UMKM dan ekspo. Terkait peran adat ADOG dalam mapan reiritasie kali ini hanya sebatas pelaksanaan prosesi adat dan budaya ketika hari puncak. Sedangkan selama rangkaian lain dilaksanakan pihak ketiga. Fawahisah menyebutkan mapan reiritasie tahun ini seperti tahun sebelumnya, tanpa rangkaian ritual potong ayam di tengah laut, karena menjadi pro-kontra. Sehingga hanya makan-makan bersama di atas kapal hias. Hal itu sebagai wujud syukur para nelayan pesisir kusan hilir atas limpahan rezeki potensi dan sumber daya laut yang diberikan selama ini. Namun Fawahisah tak menampik jika selama ini yang menjadi daya tarik mapan reiritasie adalah ritual di laut yang menonjolkan kearifan lokal. Sehingga menjadi magnet kunjungan wisatawan. Bagaimana menonjolkan ciri khas kearifan lokal. Seperti kita ada kegiatan-kegiatan kearifan lokal itu kayak maklumatnya beret, terus membuat dangi, kegiatan-kegiatan tradisional lah. Ada korong-korong dan sehingga daya tarik ini betul-betul ada subuhan yang berbeda dan ada daya tariknya. Sehingga masyarakat lokal yang diluar daripada kebetulan tanah bumbu itu datang. Pesta adat mapan reiritasie dipusatkan di pantai pagatan kecamatan Pusan Hilir. Di antaranya bakal diisi acar hiburan, berbagai lomba, aktivitas dagang, ekspo UMKM, pagelaran seni, festival budaya, dan lainnya. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, AI News melaporkan.